Intro Obrolan, ngomongin birokrasi ala lan Kawanlan Artificial Intelligence, sebut saja CGPT, Gemini, Microsoft Co-Pilot, Image Generator, dan lain sebagainya bisa jadi adalah tools yang sudah akrab kita gunakan sehari-hari dalam pekerjaan kita atau justru sebaliknya itu adalah sesuatu yang asing dan kita masih gamang untuk menggunakannya Sementara itu di lain pihak, tantangan ke depan itu semakin besar dengan adanya disrupsi dan juga IoT termasuk juga di dunia birokrasi lalu harusnya seperti apa sih kompetensi yang harus dimiliki oleh ASN di obrolan kali ini sudah akan berbincang terkait hal ini bersama PLP Kepala Lembaga Administrasi Negara Bapak Dr. Muhammad Taufik Selamat pagi Pak Taufik Selamat pagi Mbak Iken Apa kabar? Selalu charming seperti biasa ya Pak ya? Selalu semangat Selalu semangat, benar. Pak Taufik ini kita ngobrol-ngobrol tentang disrupsi IoT, artificial intelligence, dan sebagainya seharusnya apa saja sih Pak skill ataupun juga kompetensi yang harus kita miliki sebagai seorang ASN menghadapi tantangan-tantangan yang seperti tadi Pak Taufik Terima kasih Jadi kita ini hidup dalam sebuah perubahan yang sangat cepat dengan adanya perubahan inovasi-inovasi yang sangat banyak ya tadi kita bicara ada revolusi industri 4.0, internet of things, terutama sekarang ada artificial intelligence yang ini akan merubah cara kerja birokrasi kita dan juga bagaimana birokrasi memberikan pelayanan pada masyarakat yang pertama ya kan pelayanan publik ini dituntut harus lebih cepat ya bekerjanya harus lebih cepat kemudian bekerja dengan mampu menggunakan data yang lebih akurat dan terintegrasi dari berbagai instansi dan juga pelayanan yang sifatnya lebih customized karena dengan adanya teknologi digital dan artificial intelligence ya pemerintah bisa merespon kebutuhan yang sangat beragam dengan tadi layanan-layanan yang lebih customized nah untuk itu maka cara kerja birokrasi juga harus berubah yang semula cara kerjanya terus kita sebut dengan one fits all artinya standar untuk semua orang kita bisa punya empati kemudian cara kerja tadi yang cepat berarti butuh cara kemampuan untuk bekerja secara lebih agile lebih cepat ya lebih responsif kemudian juga karena kita perlu sebuah cara-cara yang terintegrasi di dalam bertindak dengan dukungan data yang dimiliki oleh berbagai instansi maka mindset kolaboratif ini juga harus apa terdepan ya tanpa mindset tadi maka instrumen atau teknologi yang dimiliki tidak punya nilai tambah nah ini hal-hal yang penting nah terlepas dari semuanya tadi ya para ASN dituntut untuk bisa lebih apa istilahnya bahasa jermanya itu memanusiakan manusia gitu ya nguongke lebih inklusif gitu ya pak ya bisa mengangkat harga derajat manusia memberikan layanan yang manusia artinya mereka punya orientasi pelayanan yang lebih bagaimana tadi ada human touchnya ya pak human touchnya ya ini yang penting ya jadi kemampuan untuk tadi memahami kebutuhan perasaan orang yang berbeda-beda dengan keragaman yang ada nah ini tentunya ya kemampuan tadi menguasai apa namanya susu kultural ya semacam itu jadi kalau memahami keragaman dari budaya kemudian juga dari tingkat literasi digitalnya pendidikannya ya dan seterusnya ini apa ASN kita harus punya kepekaan itu jadi menarik nih kalau biasanya kita hanya mengejar skill-skill kompetensi yang kelihatan aja misalnya internet dan sebagainya tapi ternyata mindset ini juga sesuatu hal yang harus kita tekankan juga ya pak ya nah ini Pak Tovik sesungguhnya apa sih yang harus kita lakukan untuk mengakselerasi antara gap kompetensi yang sekarang ini sudah kita miliki dengan tuntutan untuk masa depan yang menjadi prasyarat sesuai dengan tuntutan dari perkembangan zaman dan juga ada mungkin disrapsi internet of things dan sebagainya itu pak ada strateginya pak jadi masa depan kita ini akan ditentukan sebuah cara yang disebut dengan pertama speed ya kecepatan kecepatan itu menjadi sebuah keharusan di era transformasi digital tadi yang kedua ya di samping speed yaitu yang kedua adalah kemampuan untuk melakukan kolaborasi ya nah ini sangat-sangat dibutuhkan tadi untuk menjawab tentang masa depan dan yang ketiga adalah bekerja secara fleksibel ya secara fleksibel nah dan yang keempat pastinya semua ASN dituntut untuk menguasai tadi literasi digital ya termasuk literasi artificial intelligence memanfaatkan artificial intelligence untuk bisa menghasilkan kinerja yang lebih baik terutama di dalam memberikan layanan yang beragam tadi nah bagaimana kita gapnya untuk kesana nah ini gap tadi berangka dari cara kerja dan bagaimana kita mengelola organisasi yang sekarang mungkin kita masih menggunakan cara-cara yang banyak manual masih bekerja secara parsial sendiri-sendiri ya masih kemudian belum semuanya paham digital nah inilah yang akan perlu kemudian ditutup senjangan tadi ya dari intinya cara kerja birokrasi saat ini dengan cara birokrasi masa depan cara kerja birokrasi masa depan ya ini yang kemudian harus kita tutup tadi ya dimana ASN harus mulai beradaptasi dengan cara-cara kerja birokrasi masa depan sebagai implikasi atau konsekuensi dengan adanya kebijakan transformasi digital yang sudah dicanangkan oleh pemerintah nah tadi terkait dengan hal itu Pak untuk menutup gap lembaga administrasi negara sebentar lagi akan menyelenggarakan National Future Learning Forum nih Pak ini seperti apa sih Pak kira-kira nanti bentuknya kegiatan ini Pak ya nah ini tadi saya sampaikan pola kerja birokrasi saat ini ini juga sangat berpengaruh bagaimana cara kita belajar ya cara kita belajar sekarang yang masih dengan pola birokrasi dimana ya masing-masing melakukan sendiri-sendiri ya belum terintegrasi yang kedua masih banyak kemudian istilahnya mengembangkan diri dalam rangka memenuhi peraturan-peraturan kepegawaian ya nah tapi yang paling penting adalah bahwa ya dengan tadi karakteristik birokrasi masa depan yang membutuhkan kelincahan membutuhkan kolaborasi membutuhkan sebuah collective intelligence tadi ini yang kemudian harus kemudian kita ikuti dengan perubahan cara atau strategi pengembangan kompetensi di masa yang akan datang nah jadi National Future Learning Forum yang akan kita laksanakan pada tanggal 18 November ini adalah sebuah malsun yang sangat penting ke depan bagi pembelajaran ASN cara belajar birokratis tidak apa tidak lagi kita menjadi relevan tapi kita cara-cara yang kolaboratif cara kerja kita yang kemudian lebih banyak yang secara formal dilakukan ya basis peraturan masing-masing melakukan sendiri-sendiri jadi besok lagi kita kita lakukan dengan cara sinergi ya antara ada pemerintah, ada swasta, ada perguruan tinggi ya ada semua stakeholder yang terlibat di dalam pengembangan kompetensi termasuk dan utamanya disini adalah para penyedia teknologi ini akan menjadi menarik karena ke depan kita belajar ini harus mengedepankan teknologi sebagai enabling factor untuk bisa menciptakan kolaborasi yang efektif jadi teknologi bukan tujuan ya Pak ya tapi harus dicatat ini sebagai enabling factornya saya dengar-dengar nih Pak di forum ini nanti akan ada pertemuan nih antara yang namanya disebut dengan enabler, provider, dan user itu gambarannya akan seperti apa ini Pak Taufik ya nah jadi kita intinya kita akan merubah bagaimana cara kerja birokrasi yang kita sebut dengan ego-sistem masing-masing mengerjakan sendiri dengan kebijakan sektornya atau peraturannya instansinya mereka melakukan sendiri-sendiri kita sebut dengan ego-sistem berubah menjadi ego-sistem ekosistem adalah sebuah cara kerja kolaboratif ya kita menciptakan sebuah lingkungan di mana semua stakeholder bisa memberikan kontribusi ya di dalam pengembangan kompetensi ASN nah siapa stakeholder-nya tadi yang Mbak Anikan sampaikan kita bedakan ada provider-nya yaitu mereka menyediakan learning content program-program yang bisa dibutuhkan oleh para ASN kemudian ada usernya yaitu penggunanya baik ASN maupun dari instansi pemerintah ya dan ada enabler yaitu ada pihak yang bisa memfasilitasi dalam arti kebijakan dalam arti teknologi dalam arti data informasi sehingga kolaborasi ini bisa terwujud jadi ada tiga pihak tadi ya provider yang menyediakan tadi program konten, learning content dan seluruhnya kemudian user dan ada enabler ini yang merupakan pilar dari cara kerja sebuah ekosistem tadi oke jadi ternyata di forum ini nanti tidak hanya dari pihak pemerintah saja berarti yang bergabung ya Pak ya akan ada dari private, non-profit juga yang akan bergabung Pak di forum ini Pak ya ya jadi kita semua kita wadai ya karena memang pada dasarnya ini sebuah program yang kita apa buat dengan sebuah cita-cita yang sama sebenarnya yaitu kita semua pihak melayani satu customer oke yaitu bangsa Indonesia ini ya nah bangsa Indonesia ini apa namanya dilayani dari sisi pemerintah dengan cara kerja yang ya sesuai dengan aturan perundangan swasta tadi mereka juga cara kerjanya punya logika tersendiri dari akademisi atau perguruan tinggi dan dari NGO mereka semuanya punya kepentingan yang sama sebenarnya melayani bangsa ini melalui tadi upaya mencerdasarkan ASN jadi ini nanti apa dari pihak ada perguruan tinggi ada dari swasta ada dari NGO ada pemerintah semuanya melakukan kolaborasi tadi untuk memberikan sebuah sumber pembelajaran ya yang terbaik yang dengan cara yang mudah diakses oleh semua ASN dan ini sebuah hal yang apa perubahan tadi ya ada disruption ya sebuah disrupsi yang penting nanti di dalam pengembangan kompetensi di masa yang akan datang saya membayangkan ini akan menjadi sebuah kayak market share gitu ya Pak ya jadi bertemu di tengah-tengah nih antara para pihak-pihak yang menyelenggarakan kompetensi ini kemudian mungkin bisa saling menemukan titiknya apa sih yang seharusnya kita lakukan bersama-sama untuk bisa mengembangkan kompetensi ASN di masa mendatang gitu ya Pak Taufik ya nah kira-kira nanti akan seperti apa Pak benefit ataupun keuntungan ataupun yang bisa diraih oleh para aktor yang akan bergabung di forum ini nanti Pak untuk pengembangan kompetensi yang mereka laksanakan ya jadi filosofi dari perubahan ekosistem ke ekosistem ini sebenarnya apa didasarkan pada satu bahwa kita ini melayani ASN yang satu publiknya sama masyarakat Indonesia ya tadi kita bicara tentang target audien yang sebenarnya sama selama ini ya kan ASN mendapatkan layanan dari pemerintah saja instansi yang berbeda kemudian ada dari juga pihak swasta yang berbeda ya dan ini tidak terintegrasi ya sehingga ini kita integrasikan semuanya yang kedua bahwa pengetahuan itu juga satu ya mereka itu istilahnya pengetahuan tidak bisa di kotak-kotak melalui sektor ini biar mengalir saja ya nah kemudian yang ketiga disini adalah ASN bisa mendapatkan sumber pembelajaran terbaik ya kalau yang kemarin-kemarin karena dia ada ASN dari instansi X maka dia hanya dapatnya adalah materi pembelajaran dari para apa pengajar atau sumber pembelajaran instansi yang bersangkutan sekarang tidak kita buka ini sebuah universe pembelajaran yang yang luas ya bahkan ke depan kita harapkan ini dengan inisiatif beberapa NGO di luar negeri seperti ada apolitik yang juga bergabung dari Inggris ini ekosistem ini kita buka juga tidak hanya untuk skop Indonesia tapi juga secara dunia karena apa ini dengan dunia tanpa batas dunia digital ini ekosistem ini akan bisa borderless ya sangat luas sekali gitu terakhir Mbak Tofik pertanyaan terakhir dalam forum ini National Future Learning Forum tahun 2024 ini apa harapan yang LAN ingin capai Pak dari terselenggaranya kegiatan ini ya jadi harapan baga misasi yang negara adalah yang pertama tentunya ini akan merubah cara kerja kita dalam sejarah pengembangan kompetensi bagaimana kita memberikan program pengembangan kompetensi bagi ASN implikasi dari undang-undang ASN semua ASN harus wajib belajar nah untuk itu maka harus ada sumber yang tidak pernah habis ya sumber pengetahuan yang tidak pernah habis dan untuk itu maka ini semua keran-keran pengetahuan kita buka semuanya bangsa ini punya aset pengetahuan yang luar biasa bangsa ini bagian dari masyarakat dunia yang saling terhubung sehingga ya event ini akan menandai sebuah perubahan besar dari ekosistem masing-masing melakukannya sendiri menjadi sebuah ekosistem tidak hanya kemudian meskipun namanya National Future Learning Forum tetapi kita harapkan ini akan membuka juga apa keran-keran pengetahuan di dunia ini untuk ASN kita menjadi ASN world class dunia tadi ya luar biasa terima kasih banyak Pak Tovik atas kehadirannya kali ini dan juga obrolan kita tentang pengembangan kompetensi ASN ya Pak Tovik dan juga semoga National Future Learning Forum ini dapat terselenggara dengan sukses lancar dan bisa benar-benar membawa kolaborasinya itu bisa terbangun dan juga terbawa ketika mereka sudah selesai dan juga pulang ke instansi masing-masing baik dan kawan Lan dari sini saya ingin melihat bahwa kalau saya pribadi sepertinya tertarik nih untuk datang ke forum ini yang akan diselenggarakan tanggal 18 November 2024 di Hotel Bidangkara Hotel Bidangkara Hotel Bidangkara ya Pak ya karena ada individual juga boleh datang ya Pak ya individual instansi kita harapkan semua yuk kita ramaikan hadir pada acara National Future Learning Forum karena disitu akan ketemu nanti dengan berbagai provider enabler tadi dan user-user yang lainnya ini sebuah pengalaman baru dan yang pastinya sangat menarik saya membayangkan saya akan siap-siap dengan keranjang saya disitu nanti saya akan mengisi kira-kira saya akan belanja kompetensi apa aja yang harus saya masukkan ke dalam keranjang saya dan kawan Lan bahwa apa yang kita pelajari hari ini adalah akan menentukan masa depan kita akan membentuk masa depan kita seperti apa so jangan sia-siakan kesempatan kita kali ini manfaatkan sebaik mungkin dan yuk mari bersama-sama kita ramaikan National Future Learning Forum dadah